Hai Hai semua kembali lagi di tutorial jam game dengan javascript dan kabum.js di video kali ini kita akan melanjutkan game kita dimana kali ini kita akan menampilkan game over screen karena untuk sekarang sebelumnya kita sudah menampilkan skor gitu ya Nah disini kita juga udah punya musuh disini kita dan ngasih area untuk collisionnya namun itu tidak ada apa ya tidak ada collision diantara kedua ini jadi ketika mereka itu nabrak ya musuhnya lewat aja gitu jadi kita mau ketika playernya itu terkena musuhnya dia nabrak musuhnya nah kita pengen masuk ke game over screen gitu dan untuk sebenarnya ini juga skornya jadi nambah terus gitu ya nanti kita pengen nampilkan skor terakhir kali kita dapetin gitu ya kalau ini kan dia nambah terusnya karena tidak ada collision di antara player dengan musuhnya gitu jadi kita akan menampilkan game over screen gitu kita mungkin kasih komen disini mungkin collision antara player dan musuh nah untuk menampilkan collision antara player dan musuh nah kita bisa ngasih musuhnya itu semacam tag nah jadi tag itu itu sebenarnya kayak apa ya kayak sebenarnya mirip kayak kita tuh kayak nampilin kayak ngasih identitas waktu kita nampilin spread ya nah disini kan kita gunain musuh satu untuk gambar yang snail nih yang keong nah lalu musuh dua untuk yang cacing ya yang warna pink nah kalau misalkan tag itu sebenarnya sama jadi kita tuh bakal ngasih tag jadi untuk setiap game objek ini kita kasih nama dia tuh tagnya tuh musuh gitu dan nantinya kita bisa ngebikin collusion untuk ngecek nih apakah tagnya itu musuh atau bukan gitu ya kan untuk ngasih tagnya tuh kita simpel aja di bagian ininya nih kan pas kita ngebikin musuhnya itu random ya nah disini kita bisa ngasih string dimana kita kasih aja musuh seperti itu dengan begini kita udah ngasih ngecek ke setiap musuh yang spawn gitu oke nah lalu disini kita kan tadi udah udah nih untuk collusionnya disini saya tadi udah ngasih komen disini ya buat nulis kode collusionnya nah untuk ngecek collusionnya kita bisa ngubi apa namanya menggunakan function yang ada di player dimana player itu punya function jadi setiap game objek yang kita masukin contohnya kita gunain add ini dimana kita hanya bisa mengimpan player kita di dalam sebuah variable namanya adalah player nantinya kita bisa ngecek nih menggunakan player kita bisa menggunakan metodenya yaitu adalah player oncollide player oncollide ini dia tuh nerima dua argumen dimana argumen pertama itu adalah tag yang dimana dia emang mau ngecek nih, mau ngecek apakah tag ini tuh collide dengan player atau tidak gitu ya, nah karena nama tagnya tuh adalah musuh, dimana musuhnya kan nampaknya kita cek apakah dia collide dengan player ya atau tidak, nah kita tulis disini musuh, gitu, oke, lalu argumen keduanya, sebenarnya argumen keduanya dia juga nerima tag juga, misalkan kita kayak punya dua tag gitu ya, misalkan ada musuh, musuh, mungkin musuhnya, ada musuh yang dari darat, ada musuh dari udara gitu ya, namun kalau misalkan tidak ada, karena disini kita cuma punya satu musuh doang ya, nah kita bisa langsung gunain callbacknya, jadi ibaratnya itu kayak semacam opsional gitu ya, nah disini kita argumen keduanya, kita tulis function atau callback, dimana disini anonymous function, nah disini kita bisa, mungkin kita bisa console.log ya, jadi ketika dia collide, kita mungkin kita bisa tampilin console.log, misalkan kita tulis console.log, atau mungkin kita bisa tulis debug ya, jadi kita bisa gunakan debug dari kabum, debug.log, mungkin player kena musuh, lalu kita save, lalu coba kita lihat, nah nanti pas dia itu kena sama musuh, nah dia bakal tampilin player kena musuh di bawah gitu ya, nah player kena musuh, gitu, nah sekarang, kita mau ketika player-nya terkena ini, kena musuhnya, nah kita bakal ambilin game over screen, nah kita bisa, pertama-tama kita harus mendefinisikan game over screen kita, dimana, mungkin kita tulis di bawah sini, kita bisa gunakan function namanya adalah scene, di kabum ya, di kabum itu punya function namanya scene, untuk mendefinisikan sebuah scene gitu ya, nah disini kita bisa ngasih id-nya, id untuk, ibaratnya nama scene-nya itu apa gitu ya, nah disini kita kita kasih nama adalah game over, gitu, nah saya tuh, argumen keduanya, dia menerima, seperti biasa, dia menerima function atau callback gitu ya, nah karena disini saya bakal nampilin game over screen, jadi saya bakal keluarin function on draw, ya kan, buat nampilin game over-nya aja, dan juga saya mau di bagian game over-nya, saya bakal ngasih background-nya juga, jadi kita bisa copy background yang ada disini, lalu kita taruh disini, di atasnya, oke, 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 kita sudah nampilin game over-nya kita, dari sini saya bakal nampilin text, mungkin ya, game over, gini ya, nampilin text, gini ya, mungkin game over, kalian bisa nulis text apa aja, mungkin kayak permainan berakhir, atau apapun itu, lalu setelah itu, kita bisa ngasih posisinya, mungkin posisinya, adalah lebar dari layar dibagi dua saya salah bagi dua dan untuk tinggi dari layarnya saya mau, saya mau seperempat oke, dan origin ya, mungkin origin nya, ori oke, oke, ini saya salah, saya lupa nih ini belum, belum nulis function draw text nya, draw text oke, dan untuk origin nya, kita kasih ke center dan untuk apa namanya warnanya saya kasih warna merah oke iya, oke, ini saya lupa tulis origin center oke save oke sekarang coba, misalkan kita pas bikin, pas kita musuhnya ini nabrak, kita ke game over ya jadi, untuk ngebikin kita pindah, pindah scene nya ke game over, kita bisa tulis disini adalah go dimana, go ini bakal, ya kayak, dia bakal ke skinnya jadi, ini temen-temen bisa lihat kayak, go to a scene jadi, dimana, misalkan kita tulis kasih game over, jadi otomatis, dia bakal pindah ke game over scene gitu, mungkin disini kita tulis game over kalau kita save kalau misalkan kita nabrak nah, sekarang dia ke game over scene gitu ya, nah disini kita nampilin game over ya tadi disini, kita nampilin game over disini mana dia disini, dan juga kita nampilin background nya gitu ya karena disini, temen-temen lihat sekarang ada background kalau misalkan kita hilangin, mungkin dia gak bakal tampil background nya nah, sekarang kita mau kita gak cuma nampilin text game over nya kita juga mau nampilin score nya jadi, skor yang terakhir kali kita dapetin gitu ya, oke nah, seperti biasa kita bisa gunain draw text draw text lalu untuk text nya mungkin kayak, your score gitu atau skor kamu gitu ya skor kamu kita tambah skor untuk posisinya kita taruh di tengah-tengah center dan untuk size nya mungkin 48 untuk origin nya kita juga kasih center eh, sorry, salah bukan seperti ini center dan untuk warnanya kita bikin default aja oke kita coba kita lihat ini skor nya kita nampilin dulu set oke, skor kita 8 disini ya jadi skor kita 8 oke, jadi ini tampil lah skor nya mungkin kita coba refresh lagi biar lebih jelas yang itu tuh 2, 3, 4 sekarang skor kita 6 jadi, dia nampilin skor yang terakhir kali kita dapetin jadi, pas dia nabrak dia bakal nampilin skor nya oke kita sudah nampilin game over screen kita dan juga nampilin skor kita namun pas kita nyepit di game over screen nah, kita gak bisa balik lagi nih ke ibaratnya apa ya game kita jadi, kita mau ngebikin pas kita di game over screen kita mau nge-restart aja kita mau nge-restart game kita jadi, kita ngasih tau ke player kita untuk kayak menekan sesuatu agar kita bisa balik lagi ke game kita nah mungkin kita pertama kita ngasih text dulu disini ini saya copy aja mungkin disini saya bakal tulis mungkin kayak kita ngasih tau ke player untuk tekan apa ya tekan R ya untuk master game nya mungkin R seperti ini nah seperti ini nah ini untuk teman-teman yang mungkin gak tau ini sebenarnya apa namanya karakter escape ya disini saya gunakan karakter escape teman-teman bisa gunain ini kalau teman-teman bisa gunain kayak di javascript teman-teman bisa tulis kayak ini saat yang miskin kita tekan lalu R nya seperti ini jadi di bagian luarnya bisa gunain tanda kutip 1 lalu bagian dalamnya teman-teman bisa gunain tanda kutip 2 gitu namun disini saya gunain karakter escape aja tekan R untuk restart game ya tekan R untuk restart gitu ya lalu untuk posisinya kita pengen agak ke bawah kalau misalkan ini kan dia sama kayak dengan skor jadi kita mau pertama dia di tengah bagi 2 dan untuk tingginya dia juga bagi 2 tapi ditambah 150 gitu oke sekarang coba kita save kita lihat mungkin coba kita tabrakin nah oke sekarang disini tampil tekan R untuk restart namun ya pas kita pencet R kita gak restart gitu ya karena kita belum ngasih scene untuk game kita nah sekarang kita mau ngasih scene untuk game kita nih ya karena kan kita udah ngebikin scene untuk game over nah sekarang kita mau ngasih scene untuk game kita agar kita bisa nantinya balik lagi ke game kita gitu nah di bagian sini kita bisa nulis scene ya lalu kita kasih nama nama scene nya apa mungkin disini saya bakal kasih nama namanya play tapi teman-teman bebas untuk ngasih namanya apa aja lalu disini kita ngasih function atau callback lalu kita taruh sampai bagian nah sampai bagian sini ya oke jadi itu dia dimana scene nya itu adalah scene play gitu ya nah lalu mungkin teman-teman lihat disini ini gelap ya kenapa demikian karena tidak ada scene yang sedang di play gitu ya nah untuk secara default nya kita pengen kita pengen scene nya itu itu adalah scene yang play jadi kita bisa tulis di paling bawah kita tulis go habis itu ke play nanti ya pas kita save jadi sekarang dia bakal nampilin scene play kita nah tadi kita udah punya game over nya kita mau sekarang pas kita pencet R nah kita balik ke game kita ke play scene nya nah kita bisa gunain event nya event on qpress jadi kita bakal nulis di luar dari on draw on qpress yaitu adalah R karena disini kita tulis tekan R untuk restart lalu disini dm5 callback lalu ketika nantinya ketika apa namanya player nya itu tekan R nah kita mau ke play scene gitu ke play scene gitu dan juga kita mau reset score kita skor nya kita balikin ke 0 gitu sekarang misalkan coba kita save kita lihat game kita sekarang kita mainin 0 4 oke 0 4 oke saya akan nabrak sekarang kita ke game over screen nah ini nampilin game over nya dia nampilin score kita dan sekarang pas kita pencet R dia bakal balik lagi ke ininya ke game scene nya dan sekarang skor nya juga crash start ya karena tadi kan skor nya dari 12 jadi dia bakal crash start di 0 mungkin saya coba coba lagi saya coba tabrakin nah oke skor nya 25 nah pas siap mencet R dia mulai dari 1 2 3 4 5 gitu ya jadi mulai lagi oke jadi itu dia garaan ya jadi kita sudah berhasil membuat game sederhana kita kita sudah membuat animasi untuk player nya ketika dia lompat ketika dia jalan kita membuat musuh kita membuat collision kita membuat score kita juga membuat scene nya antara ketika player nya itu sedang ada di game scene atau sedang ada di game over scene dan ketika dia nabrak kita ada di game over scene lalu kita nabrak skor terakhir kali yang dia dapetin lalu pas kita mencet R nah dia nge-research skor nya dan kita kembali lagi ke game kita gitu oke jadi itu dia game game jump scene atau mungkin game gimana ini kayak game yang ini ada game dinosaurus chrome ya misalkan temen-temen tau gamenya jadi itu dia jika temen-temen suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa di game-game selanjutnya ya nama saya Jim Mustafa dan sampai jumpa selamat menikmati